Saya rekam ya anak-anak, saya rekam karena ini untuk keperluan laporan, jadi saya rekam dulu, nanti I will post this meeting too in my YouTube channel, then you can watch it again. Nanti saya akan post juga di YouTube saya, kalian bisa nonton juga rewatch lagi meetingnya. Sudah saya rekam, kita lihat dulu berapa anak yang sudah kita berikan nilai. Ini ada Ayu Arya Satriadevi, you get 90, Lodi Sanjaya 70, Nishyama 75, Ayutri Sintyadevi 65, Adi Artawan 70, Gusti Ngurah Agung 80, Melani Septia 70, Komangjuli 70, Bagus Krishna 75, Apriliantini 75, Paku Jiwa 85, Wiyastika Putri 70, Ayuripsi Gisela 70, Arisaputra 70, Meita Nanda 70, Adi Wiradana 70. Oke, baru segitu ya. Iryani, sudah mengirimkan tugas waktu ini? Ke WA ya? Baru di WA-nya ya? Iya, Bu. Nanti post ya di sini ya, di Google Classroom. Kamu sudah join? Sudah join ya, Iryani? Sudah? Iya, Bu. Nanti langsung post di sini ya, biar bisa saya berikan nilai seperti ini. Iya, oke. Yang lainnya juga yang belum mempost, silahkan post nanti, karena ada berapa jumlah kalian? 38 ya? Iya. Iya, 38 yang saya nilai baru 16, dan yang menyusul tugasnya baru masuk ini ada 17. 17 kurang lagi banyak, lagi 21 yang belum mengumpulkan ya. Nah, ini ya, 21 anak ini ya, belum belum mengumpulkan. Oke, kita tunggu aja. Tapi jangan lama-lama untuk mengumpulkan tugas ini, karena selanjutnya akan ada tugas lagi. Jadi, biar tidak menumpuk, you will get a headache kalau kalian tidak mengumpulkannya sekarang. Jadi, biar kalian tidak terbebani dengan banyaknya tugas yang kalian tidak selesaikan, segera selesaikan tugasnya. Oke, sekarang kita cek ya tugasnya dari Rani. Oke, Rani, are you ready? Are you ready, Rani? Nah, mudah-mudahan skornya baik. Tapi nggak apa-apa kalau skornya di bawah KKM, kamu bisa ulangi lagi biar skornya itu mencapai KKM nanti. Oke? Nah, oke guys, let's see. Do you already have your book? Sudah, sudah, bawa bukunya nggak? Bukunya sudah di bawah? Sudah. Sudah, ya. Nah, ini adalah tugas dari Rani, ya. Match the following word with synonym. Pasangkan kata-kata ini dengan sinonimnya, kan gitu ya. Sinonimnya itu ada dalam kata-kata dalam box, seperti LKS yang saya kirimkan ke kalian. Ini yang saya berikan kalian lembar kerja. Sebentar dulu. Saya carikan lembar kerjanya. Ini kan lembar kerjanya yang dulu saya berikan, ya. Kalian harus memasangkan kata-kata ini dengan kata-kata yang ada dalam kotak. Nah, sekarang kita cari tahu dulu sebelum kalian memasangkan, you have to be able to understand the meaning of the words in bahasa Indonesia. Kalian pahami apa arti dari kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Ya, dari number one. Surrender. What is the meaning of surrender? Apa arti dari surrender? Menyerah. Ya, very good. So, number two. Figure. What is the meaning of figure? Apa artinya figure? Figure itu apa? Yes, the meaning. Artinya figure apa? Figure itu artinya adalah? Tokoh. Tokoh. Good. Ya. Oke, number three. Siapa yang jawab itu tadi? Arya ya? Ya. Oke. Oker. What is the meaning of oker? Apa arti dari kata oker? Apa arti dari kata oker? Anak-anak? Oker. Rani? Oker itu apa, Rani? Mesti diingat ya. Kalau habis kalian mencari di Google Translate, kata-kata ini harus kalian ingat artinya. Jangan dilupakan. Jadi, oker artinya apa? Oker artinya? Iryani? Can you answer my question? Atau Meita? Meita Nanda? Atau Ayuripsi? Atau Aprilia? Atau Arya? Arya, do you know what is the meaning of oker in Bahasa Indonesia? Kejadian. Ya, terjadi. Terjadi. Ok. And then number four. Grant. What is the meaning of grant? Apa artinya grant? Granted. Indonesia would be granted independence by Japan. Kan gitu. Granted artinya apa? Memberi. 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 Ok, good. Number five. View. What is the meaning of view? Di sana, di dalam teksnya itu katanya the elders and the yacht had different view. Kaum muda dan kaum tua itu memilih. Sudut pandang. Pandangan. Pandangan. Ya, bagus. Pandangan. And then number six. Agreement. What is the meaning of agreement in Bahasa Indonesia? Agreement itu apa? Agree. Kesepakatan. Kesepakatan. Ya, kesepakatan. And then number seven. Draw up. What is the meaning of draw up? Melakukan. Kalau melakukan itu lebih ke carry out ya, Iryani. Yang draw up. Number seven. Number seven. Draw up artinya? Siapa bisa? Kebetulan. Ya, once again. I can hear it clearly. Apa? Iryani? Can you repeat it once again? Kebetulan. Kebetulan, draw up itu lebih ke menyusun ya. Draw up. Menyusun. Membuat kerangka susunan teks itu. Menyusun. Number eight. Carry out. Nah, ini yang Iryani bilang tadi. Carry out apa, Iryani? Carry out. Yang tadi, yang tadi kamu bilang? Kebetulan. Melaksanakan. Yang, yang harus. Ya. Melaksanakan. Okay. That's okay. You don't have to be shy. Jangan. Kalau, kalau salah, gak apa-apa. Wajar kalau belajar itu salah. Ya, Iryani. Semangat. Tetap semangat. Yang penting kamu mau coba. Okay. And number nine. Determin. 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 Determin is? Menyerah. Menyerah. Kalau menyerah itu surrender. Kalau determine adalah? Determin. Determin. Kalau matematika itu ada determinernya. Decide pasangannya ya. Artinya dulu apa? Memutuskan atau menentukan. Ya. Memutuskan. Atau menentukan. Kalau matematika itu ada kata determiner. Itu artinya penentu. Ya. Ini dia yang menentukan. Menentukan. Kemudian number seven. Number ten. Destiny. What is the name? Dakdir. Okay. Dakdirnya. Okay. Ini sudah. Ten words. We already get the meaning. And let's now check the meaning of the words in the box. Ya. Arti dari kata-kata yang ada dalam kotak itu. Dari yang pertama dulu. Yang A. A itu artinya apa? Wait ya. Ya. Wait sebentar. Give. Give artinya apa? A itu? Memberi. 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 Okay. Yang D? Di. Takdir. 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 Okay. Bersih. Sudut pandang. Sudut. C is apa? C itu konsep. Pandangan. Konsep ya? Konsep. Ya. Konsep atau pandangan. Yang D? Arrange. Arrange. What is the name? Arrange. Arrange. Menyusun. Menyusun. Okay. Memberi. Penentuan. Penentuan. Decide ya. Menentukan. Menentukan. Ya. Menentukan atau memutuskan. F? Mengakui kekalahan. Ya. Admit defeat. Mengakui kekalahan atau menyerah. Kita buat menyerah aja ya. Biar gampang kita pasangkan. And then number G. Terjadi. Terjadi. Have one. Jadi itu happen. Terjadi. And then number H. Tokoh. Tokoh. Atau pahlawan juga bisa ya. Hero. T? Keputusan. Keputusan. Approval. Approval itu lebih ke kesepakatan. Nomor J. Melaksanakan. Melaksanakan. Berarti implement ya. Melaksanakan. Kita sudah temukan ini. Arti dari katanya. Sekarang kita cek. Ya. Surrender. Surrender. Menyerah. Menyerah itu sama dengan? Admit defeat. Berarti nomor F ya. Benar. Ini F. Katanya nomor H. H itu tokoh. Benar enggak? Figure. Berarti tokoh. Benar. Ocker. Ocker itu katanya pasangannya G. Terjadi. Benar atau tidak? Benar. Grant. Pasangannya katanya memberi. Is that right? Yes. Yes. Few. Few pandangan. Is that right? Yes. Yeah. Agreement. Agreement. Number E. Kesepakatan. Right or wrong? Proof? 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 Yes. Yes. That's right. Yeah. With approval. Drop up. Drop up. She said it match to menyusun. Is that right? Yes. Yes. Carry out. Carry out melaksanakan. Is that right? Yeah. Yeah. Determin. Menentukan. Right or wrong? Right? Right. Yes. And the last one, destiny is. Destiny. Is this a? It match to takdir. Is it right? Yes. Yeah. Oke. Berarti ini benar semua ya. Oke. Tepuk tangan untuk Rani. Part A. Betul semua. Yeah. Let's get Rani. Congratulations. Tapi ini baru part A ya. Part B-nya belum. Sabar. Kita cek sampai part B. Berarti ini 10. Plus. Nanti jawabannya. Nanti di-pluskan dengan skor yang kamu dapat di part B. Oke. Sekarang ini. Jawaban nomor 1. Kamu adalah to discuss the implementation of Indonesian Proclamation. Pertanyaannya. Bentar dulu. Saya carikan pertanyaannya dulu ya. Biar kalian bisa bantu menjawab. Saya post. Saya paste di sini ya. Saya tempel di sini. Kalian lihat di kolom komentar ya. Sudah dilihat? Bisa dilihat? Anak-anak? Sebentar ya. Saya angkat telpon dulu ya. Ya. Saya post dulu. Sebentar. Oke. Halo guys. I'm sorry ya. Tidak saya nelpon tadi. Nah sekarang kita cek. Nomor 1 itu pertanyaannya adalah. Why did Soekarno and other leading figure have a meeting in Dalat? What was the decision? Jadi di nomor 1 ini ada dua jawabannya. Ya. Ada dua jawaban pada nomor 1. Kalian harus bisa mencari jawabannya. Kalian harus bisa mencari jawabannya. Ini kalau jawabannya si Rani. To discuss the implementation of the Indonesian Proclamation. Is that right? Benar kak jawabannya? Saya akan mencari jawabannya. Apa yang mencari jawabannya? Kenapa itu artinya apa? Kenapa? Kenapa? Mengapa Soekarno dan para pemimpin yang lainnya mengadakan pertemuan di Dalat? Alasannya apa? cari dulu alasannya, kenapa mereka mengadakan pertemuan di dalam alasannya apa mereka mengadakan pertemuan di sana kalau dalam to describe the future of Indonesia very good, Arya to describe the future of Indonesia kan seperti itu, nah disini saya sudah buat kunci jawaban ini kunci jawaban sudah dengan cara menjawab ya, jadi kalian itu menjawab pertanyaan, jangan lupa dengan cara menjawabnya juga agar jelas jawabannya untuk menjawab pertanyaan yang mana saya kopikan jawabannya disini jadi namuguan itu, cara menjawabnya adalah Soekarno itu dan other leading figure itu menjadi subjek itu menjadi kata-kata yang ada pada urutan pertama dalam kalimat ini kemudian kalian lanjutkan dengan menggunakan had a meeting in Dalat baru ada kata because-nya ya, itu yang menyatakan bahwa alasannya apa Soekarno and other leading figure had a meeting in Dalat because ya because they discussed the future of Indonesia kalau sudah seperti ini jawabannya sudah bisa menjawab dengan menggunakan cara menjawab yang benar kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah what was the decision kan seperti itu cara menjawabnya adalah wordnya dihilangkan kalian ambil dari the decision karena the decision menjadi subjek ya jadi the decision was itu jadinya ya the decision was apa apa gininya apa keputusannya Indonesia will be claim independence by Japan on August 20 19 25 nah itu kan nah udah benar itu jawabannya Arya ya tinggal ditambahkan cara menjawab seperti ini oke sudah paham anak-anak kalau ini jawabannya Rani bagaimana kita kasih skor berapa jawabannya Rani sudah sesuai gak dengan kunci jawaban ini kurang kurang sesuai ya jadi saya kasih skor 10 kalau sudah sesuai saya kasih skor 20 oke nah kita lanjut ke nomor 2 nomor 2 nomor 2 why did the yacht want the proclamation to be done as soon as possible artinya apa arti dari pertanyaannya apa kenapa kaum muda menginginkan proklamasi dilaksanakan lebih cepat oke kenapa kaum muda ingin proklamasi dilaksanakan lebih cepat ya nah cara menjawab cara menjawabnya dari mana the yacht the yacht the yacht at Indonesia would be colonized colonized again by elite elite and Dutch forces kan itu itu jawabannya sekarang jawaban cara menjawabnya dulu kalau why pertanyaannya kalau why pertanyaannya nanti cara menjawabnya pasti akan ada kata because jadi kalian ambil dulu dari kata the yacht ini the yacht want nah hati-hati want ini adalah bentuk pertama sedangkan kalau kita bicara tentang history atau sejarah terjadi di masa lampau dalam bahasa inggris itu kalau hal yang terjadi di bahasa lampau kalian harus menggunakan kata kerja bentuk kedua verb two ya verb two-nya kalau want ini ini adalah regular verb kata kerja beraturan jika kata kerja beraturan dia harus ditambahkan ed di belakangnya untuk menjadi verb two tuh itu aturannya ya kalian bisa bisa ulangi lagi untuk menonton video ini di youtube untuk mendengarkan penjelasan saya yang tadi ya jadi kalau ada want yang harusnya berbentuk verb dua kita tinggal tambahkan ed ya di yacht wanted begitu jadinya ya the yacht wanted the proclamation to be done as soon as possible karena dia pertanyaannya why berarti kita tambahkan kata hubung apa because ya because baru jawabannya Arya tadi nah baru jawaban ini ini kurang apa jadinya di depannya the yacht ya kurang cara menjawab ini ya the yacht wanted the proclamation to be done as soon as possible itu yang kurang dia langsung jawab because ya saya ingin kalian memberikan cara menjawab agar jawaban itu tepat untuk menjawab pertanyaan nomor dua ya jadi tidak bingung kalau saya mereksa itu tidak bingung kalau orang lain misalnya melihat jawabannya ini oh dia tanpa melihat pertanyaan pun dia sudah paham bahwa oh ini alasan kenapa kaum muda ingin kemerdekaan Indonesia diproklamasikan segera ini alasannya kalau seperti ini kan seperti kalimatnya terpotong karena karena apa yang apa yang dijawab dengan karena itu kan kita tidak tahu paham anak paham ya jadi harus ada apa namanya kalimat untuk penjawab dulu di depannya baru ditambahkan dengan dikas ya ini sudah benar jawabannya cuma kurang cara menjawab kalau seperti ini skornya berapa berapa kira-kira skornya dapat gak 20 gak dapat ya ini skornya 10 saya berikan ya oke ya Rani skornya 10 ya Rani is that okay Rani masih disini are you still here Rani pinjaman Rani tutup kamera kemudian number 3 number 3 nah number 3 pertanyaannya when did the yacht kidnap Soekarno and Muhammad Hatta when kalau when itu berarti apa kapan 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 kau muda menculik Soekarno dan Hatta kapan nah ini benar gak cara menjawab it occurred on August 16 1945 is that right sudah benar kejadian kejadian penculikannya itu dia ganti dengan it ini sudah benar ya jadi jadi ada beberapa kata yang kita bisa ganti dengan it ini namanya kata ganti untuk menyederhanakan kalimat bisa jadi it occurred it occurred artinya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 ini sudah benar jawabannya ini saya benarkan ya saya betulkan oke Rani ini sudah pas ya jadi kamu dapat 10 tambah 10 20 tambah 20 20 tambah 20 40 ya 40 ya Rani ya 40 oke kemudian kalau ini do do immediately make programmation ada ada cara menjawabnya gak disini ada atau tidak cara menjawabnya tidak ada jadi kalau jawaban yang hanya menyederhanakan jawabannya saja skornya berapa 10 tapi jawabannya tepat cuma tidak ada cara menjawabnya ya jadi saya kasih skor 10 jadi kamu sudah mengumpulkan 50 kemudian ini Indonesia independence was implemented on August 17 1945 in Jalan Gengsa Timur nah bagaimana jawabannya tepat gak ini ada gak cara menjawabnya ada ada cara menjawabnya walaupun beda caranya kalau disini saya buat di kunci jawabannya ini bunyinya seperti ini the independence of Indonesia was proclaimed on August 17 1945 on Jalan Pegangsaan Timur number 56 Jakarta kan gitu itu yang saya buat kalau ini juga sama artinya walaupun susunan susunan kata-katanya berbeda ya Indonesian independence was implemented atau dilaksanakan ya independence artinya kemerdekaan ya kemerdekaan Indonesia dilaksanakan atau kata lainnya diprogramasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta benar walaupun dengan kata-kata yang berbeda oke Rani that's good Rani bagus ya jadi kamu sudah mengumpulkan berapa tadi 40 50 50 tambah 20 berapa 70 ya berarti 70 bagi 2 ini dulu di jumlahkan ini dulu di jumlahkan kemudian baru bagi 2 kemudian baru kali 10 17 bagi 2 berapa 8,5 8,5 kali 10 85 iya that's good oke congratulations Rani you got 85 ya nilainya 85 ini saya saya nilai dulu di sini jadi kali ini inilah kenapa saya ingin kalian mengumpulkannya di Google Classroom karena bisa langsung saya kembalikan seperti ini ya kalau misalnya ngumpulnya di WA kalian memang sih saya bisa fotokan kalian ini dapat segini cuma manual jadinya tidak satu package seperti ini kalau di Google Classroom itu sudah bagus dia sudah ada untuk penskorannya kalian bisa langsung lihat skornya berapa cuma untuk skor dari teman lain kalian tidak tahu kalian tidak bisa lihat di sana skor untuk teman lain kecuali saya share itu skornya baru bisa kalian lihat oke sampai di sana sudah paham ini waktunya lagi 4 menit ada pertanyaan do you have any question no no question sudah jelas jadi nanti jika ada lagi pertanyaan urayan seperti itu kalian bisa menggunakan cara menjawab seperti yang saya ajarkan tadi gunakan cara menjawabnya jadi kalian itu bisa lebih nilainya itu bisa komplit kalian dapat nilai jika kalian menggunakan cara menjawab oke kalau yang paling gede itu nilainya baru baru anu aja ya baru area aja ya 95 ya berarti cuma salah satu di sana 90 90 ya berarti salah satu nomor berarti ya atau buah nomor ada yang salah karena setengah-setengah itu oke nah saya sudah push untuk assignment yang baru slotnya saya sudah push di google classroom kalian kerjakan halaman 25 ya dalam bukunya dari halaman 25 kemudian kerjakan activity 1 and activity 2 oke sudah dilihat di sana di bukunya activity 1 and activity 2 oke ada pertanyaan tentang tugas itu sudah paham instruksinya apa sudah kalau ada masalah please tell me and I will help you to overcome your problem oke guys jika tidak ada pertanyaan lagi ya ya Iryani bu alaman berapa 25 25 25 sudah Iryani ketemu alaman 25 ketemu gak sudah bu sudah oke yang lain sudah ketemu ya sudah oke ada pertanyaan lagi silahkan Aprilia do you have any question no no oke ya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi I will end this meeting ya thank you very much for joining this meeting for today ya and then remember stay healthy stay safe ya don't go anywhere if you don't have any important business to do ya just stay at home to study well and to gain a better achievement jadi juara satu umum siapa Arya ya ya 10 nya kelas 10 nya Arya ya juara satu umum bukan dari kelas MIPA 3 oh siapa bukan dari MIPA 3 siapa itu Intan Intan Arsita eh gak tau oh saya kira Arya ya that's okay nanti kamu bisa bisa lebih semangat lagi belajarnya ya biar bisa gain better achievement oke guys I think that's all for today thank you very much for your attention and goodbye goodbye yeah goodbye see you ayo ini ya meetingnya thank you thank you thank you Terima kasih.